Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Angzalat sakinata fiyakulu bilmu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah wa syukrulillah kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh kebaikan yang masih Allah amanahkan kepada kita baik rezeki yang nampak ataupun rezeki yang tidak nampak rezeki yang nampak itu yang bisa kita rasakan hari ini kita masih bisa makan kita masih bisa tidur bahkan kita bangun dari kematian sementara kita karena tidur itu adalah bagian dari contoh kematian sementara makanya doa kita saat bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahiyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian sementara kami dan kepadanya lah kita akan dikembalikan jadi kenikmatan yang masih kita rasakan secara zohir itu seperti halnya kita masih bisa melihat dengan kedua mata kita masih bisa berjalan dengan kedua kaki masih bisa bekerja dengan kedua tangan masih berbicara dengan lisan bahkan masih bisa menghirup udara yang segar ini juga adalah rezeki yang nampak tapi ada gak yang nampak? ada yang gak nampak itu contohnya detak jantung ada gak detak jantung itu kelihatan gitu? gak ada atau aliran darah ke seluruh anggota tubuh kelihatan gak? gak kelihatan tapi itu rezeki bukan? rezeki gimana kalau sekiranya jantungnya diberhentiin sama Allah bentar aja 5 menit apa gak panik ya kan? sekantoran panik gak? dan jantungnya udah gak detak nih langsung dimandiin aja wah pas lagi udah baru 5 menit bangun lagi dia itu bukan mati suri tapi memang diberhentikan jantungnya selama 5 menit misalnya kan kategorinya wafat jadinya jadi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang lahir yang nampak maupun yang tidak nampak dan ada kenikmatan yang jauh lebih besar dari itu yaitu nikmat iman tau nikmat iman? nikmat yang dengannya kita bisa percaya bahkan kepada sesuatu yang gak kelihatan kepada sesuatu yang gak nampak itu iman tuh kita percaya adanya pahala dan dosa karena apa? karena iman kita percaya adanya surga dan neraka karena adanya iman termasuk alam kubur sekalipun kita gak sempat ngecekin alam kubur gak ada disini temen-temen di Shadina mau kemana? survei alam barzah ngeri paling kalau ada yang nekat paling besok tinggal pengumuman aja ada flyernya kan innalillahi wa innalillahi siapa tau ada yang mau duluan silahkan namanya umur kan gak ada yang tau ya kalau kata Ustaz Agus kan gitu namanya umur gak ada yang tau bisa jadi temen-temen duluan Ustaz belakangan atau Ustaz yang belakangan temen-temen yang duluan juga gak apa-apa gak usah rebutan namanya juga umur kan gak ada yang tau ya gak usah rebutan nah jadi temen-temen sekalian rahmatullah Allah SWT hari ini Allah masih menitipkan iman dalam hati kita yang dengannya semua kebaikan kita itu bisa dinilai sebagai sebuah pahala senyum kita bernilai sedekah paling Ramadan nih banyak kotak infak lewat senyumin aja tiap malam dia kotak infak keliling wah pas taraweh kan terutama senyumin aja senyumin ya kalau gak bawa uang kalau bawa uang ya cari juga yang di dalam gambar uangnya itu orangnya senyum jangan kan semakin kesini gitu ya bukan makin bukan makin kesini makin kesana bukan uang itu kan menunjukkan kebahagiaannya coba lihat uang-uang yang dari mulai berapa seribu sekarang ya udah lewat seribu nih yang dua ribu lah itu senyumnya kan senyum suram gitu ya coba yang seratus ribuan kalau gak percaya cek uangnya yang seratus ribu coba cek senyumnya gini coba yang empat ribu yang lima ribu yang dua ribu gini eh gak percaya cek aja kalau gak percaya nah apalagi seribu gak ada senyumin sama sekali tuh cek aja kalau gak percaya lihat yang seratus ribu gagas senyumnya menawan jadi kotak infak juga tahu ini ya tahu rasa nih kalau dimasukin apa yang bawa parang bawa parang ke masjid itu seribuan dulu ya nah teman-teman sekalian diramatullah subhanahu wa ta'ala dan itulah nikmat iman dan nikmat iman juga yang membuat kita itu gak kekal di dalam neraka kalau ternyata dari sekian banyak kesalahan yang kita lakukan gak ketutup dengan kebaikan kita nih dosa kita terlampau banyak dibanding dengan kebaikan kita makan neraka tempatnya tapi gak kekal di neraka itu beruntungnya orang yang beriman hari ini insyaallah kita akan membahas karena besok libur ya besok libur gak libur ya masya Allah KPNS loh ini besok libur libur gitu kan nah hari pertama hari pertama puasa libur libur ya sampai akhir Ramadan aja sekalian libur ya nanti gimana gimana dengan nah Ustadz income nya gimana ini nah teman-teman sekalian hari ini kita akan membahas tentang hal berkaitan dengan Ramadan masih relate dengan Ramadan yaitu tentang empat amalan unggulan di bulan Ramadan ini nanti harapannya ketika disampaikan materi ini pas lagi masuk Ramadan gak gagap karena ada orang nih kemarin nih kemarin baru ngobrol dengan teman kan eh berapa lagi Ramadan eh udah mau Ramadan kah coba bayangin dia baru sadar tinggal tiga atau empat hari lagi Ramadan jadi biar kita gak gagap gitu pas masuk Ramadan udah Ramadan kah ini udah pok gak sahur ya oh stuff loh gak sahur ya jadi pas masuk Ramadan harapannya kita sudah siap gak gelagapan lagi gak gagap lagi menghadapi Ramadan jadi empat amalan unggulan ini adalah empat amalan yang mudah-mudahan masuk Ramadan kita bisa menjalankan bukan multiple choice ya kalau multiple choice asa-satu aja deh enggak mudah-mudahan keempat tempatnya bisa kita pilih insya Allah satu amalan yang bisa dilakukan dan ini jadi amalan unggulan di bulan Ramadan satu puasa puasanya sendiri itu amalan unggulan kalau kita masih menganggap Ustaz namanya bulan Ramadan bulan puasa belum tentu orang yang hidup barengan sama Ramadan belum tentu dia punya kenikmatan untuk bisa berpuasa benar gak coba lihat nanti nih pas lagi Ramadan banyak kaki-kaki bergantungan karena badannya ditutupin gorden jadi tinggal tinggal kakinya aja dikirain cuma kuntilanak gendruwo yang gak napak tanah ternyata orang juga ada yang gak napak tanah pas lagi Ramadan terutama jadi kakinya aja ngangkang-ngangkang kayak gini nih karena separuh badannya ke atas gak kelihatan ditutup gorden ya nah teman-teman sekalian gak setiap orang loh gak setiap orang beriman itu ketika masuk ke Ramadan bisa melaksanakan ibadah puasa belum tentu kalau misalnya Ustaz mana ada ada banyak gak lumayan jumlahnya loh gak puasa bahkan rokokan pinggir jalan gak pakai malu ada gak ada beli salome gitu kan dengan sensasinya minumnya aja biasanya kan gini ya biasanya kalau di luar Ramadan minumnya biasa aja dia kayak gini pas Ramadan minumnya gini ngucur air es jeruk padahal itu apa gak ngiler gitu ya ada ST sambil beli salome makanya salome gini ke atas depan kita tuh sengaja nih orang pujungan tuh model-model kayak gini nih kita doain keselek pas lagi makan salome jangan doa yang buruk kan lagi puasa nah itu ngundang emosi memangnya ada orang yang gak gak puasa di saat Ramadan memang ngundang emosi tapi itulah kenyataannya bahwa tidak setiap orang beriman masuk ke Ramadan dia bisa berpuasa seperti yang pernah saya sampaikan dulu bahwa seluruh amalan Bani Adam itu semuanya dibocorkan pahalanya masih inget gak pahala apalagi misalnya pahala baca Quran satu hurufnya 10 kebaikan pahala orang yang datang ke masjid satu langkahnya menjadi penggugur dosa satu langkah menjadi peninggi derajat pahala orang sholat berjamaah 27 derajat pahala apalagi pahala sedekah minimal biashri amthaliha 10 kebaikan 70 100 bahkan sampai 700 kali lipat itu dibocorin cuman dua amalan yang ngedibocorkan pahalanya dan bahkan untuk amalan yang sifatnya privat privasi kita dengan Allah juga dibocorin pahalanya apa amalan yang privat tahajud tahajud itu cuman kita dan Allah yang tahu coba kalau kita lagi sholat tahajud tetangga kita tahu gak enggak kalau kita sholat tahajud orang balik papan tahu gak kecuali bikin status Alhamdulillah bisa sujud panjang di sepertiga malam kasih hashtag otw surga mau mati ini orang biasanya orang buang perangai itu kayak gini lagi buang perangai otw surga orang kiamat aja belum udah otw surga aja mau duluan mau nyalip nabi belum harus ke alam kubur dulu nunggu hari kebangkitan nunggu padang masyar nunggu yomul mizan nunggu sirot baru surga ya kalau gak sempet kepleset kalau pas lagi lewat sempet-sempetnya dia lewat sirot kemudian update status gitu kan lagi nyebrang sirot al-mustakim eh keplecok kakinya masuk juga ke neraka deh ya yang kayak gini nih jadi amalan unggulan kita walaupun amalan itu sifatnya privasi hanya kita dan Allah yang tahu kecuali bikin status tadi ya itu dibocorin juga pahalanya padahal kita ngelakuinya diem-diem malam bahkan apa kata Allah pada sebagian malam itu bangun ngapain tahajud kenapa kalau kami tahajud ya Allah asa ayyab asa karab buka makomam mahmudah niscaya Allah akan menempatkanmu pada kedudukan yang mulia tuh dibocorin tapi ada dua amalan yang gak dibocorin pahalanya satu apa masih inget gak sabar 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 itu gak ada bocoran pahalanya gak ada misalnya orang sabar itu tanahnya lebar itu lain pribahasa ya orang misalnya yang sabar apa kesel itu lain tapi kalau orang sabar itu orang sabar sebagaimana Allah gambarkan dalam surah az-zumar ayat ke-10 sesungguhnya telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu telah disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa batas tau tanpa batas gak kehitung namanya tanpa batas kalau yang namanya tanpa batas bisa dihitung gak bisa ditimbang gak bisa namanya juga tanpa batas itu satu amalan yang gak dibocorin pahalanya itu yang pertama adalah sabar yang kedua apa puasa makanya dia menjadi amalan unggulan di bulan Ramadan puasa itu menjadi amalan unggulan kenapa puasa Allah cuma bilang kayak gini as-syamuli puasa itu untukku kata Allah wa'ana ajizibihi dan aku sendiri yang akan memberikan balasan berapa ya Allah gak aku kasih tau bocorinlah dikit dispil lah dikit dispil gitu kan gak ada gak ada spoilernya gak ada karena memang Allah cuma bilang puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya berapa ya terserah Allah Imam Ibn Qasir rahimahullah menafsirkan ketika menafsirkan tentang ayat puasa kenapa sampai gak dibocorin karena saking besarnya pahala yang akan diterima oleh orang-orang yang berpuasa berarti konsekuensi logisnya kalau yang pahala besar pahala kalau yang berpuasa besar pahalanya berarti yang ninggalin puasa besar juga dosanya jadi kalau Allah udah bayangin nih puasa itu untukku dan aku sendiri akan memberikan balasan itu saking besarnya kalau orang yang berpuasa dia akan mendapatkan pahala yang besar berarti pemahaman terbaliknya atau mafumu khalafah kalau dalam bahasa Arab itu berarti pemahaman terbaliknya kalau ada orang yang gak berpuasa berarti dia dosanya besar paham ya jadi amalan unggulan yang pertama di bulan Ramadan adalah puasa itu sendiri jadi puasa ya jadi tinggalkan dulu kebiasaan puasa daudnya ini puasa daud di Ramadan puasa seneng kemis di Ramadan salah kalau puasa seneng kemis di Ramadan cuma 8 hari lagi dia puasa seneng kemis seneng kemis seneng kemis abis itu lebaran enak betul hidupnya puasa cuma 8 hari jangan itu Ramadan ya puasa Ramadan baik ini yang pertama yang kedua teman-teman sekalian yang menjadi amalan unggulan kita nanti saat masuk ke Ramadan yang kedua adalah tilawatul Quran membaca Al-Quran kenapa para ulama dulu mengunggulkan amalan ini dibanding dengan amalan yang lain kan ada kan nanti abis ini kita bahas juga sedekah tapi yang pertama yang kedua ini itu menjadi amal rebutan amalan unggulan bahasanya dan dia kalau diurutin yang kedua itu peringkatnya peringkat kedua kenapa coba karena membaca Al-Quran itu modalnya kecil untungnya besar ini kalau orang-orang yang di kepalanya cuma cuan 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 harusnya tertarik kayak gini kenapa harus tertarik dalam konsep ekonomi tolong-tlong yang sarjana ekonomi ini bukan menggurui merefresh aja merefresh dalam konsep teori ekonomi itu bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya gitu jadi modalnya sedikit gimana caranya biar untung besar sama nih baca Quran ini termasuk amalan unggulan kenapa dia modalnya dikit tapi untungnya banyak contoh menqoro aharfan min kitabillah barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah falahu biashri amthaliha maka baginya 10 kebaikan itu sehuruf loh pok sehuruf berapa 10 kebaikan ini jelek-jeleknya nih misalnya abis puasa nih abis buka puasa surat maghrib udah pengen banget hati kangen pengen baca Quran dibuka Qurannya udah sampai ke surah Yasin pas Ramadan Yasin bu bikinin kopi Sodaqallah al-zim Yasin dua huruf berapa kebaikan 20 besoknya nun jangan juga Sodaqallah ini langsung pasti Sodaqallah enggak juga atau yang lebih panjang lima huruf kaf ha ya ain sod habis itu Sodaqallah ini ini namanya ngeprank malaikat maut ini mau dicabut belum waktunya orang model kayak gini nggak dicabut juga ngeselin masa baca Quran cuma awal-awal surah maksud saya adalah ini modalnya kecil coba kalau sholat nih saya mau tanya teman-teman kalau sholat butuh berdiri enggak butuh ada rukunya enggak ada itidalnya ada enggak ada bahkan namanya sholat selain sholat witir enggak ada yang satu rokaat ah nganggur-nganggur daripada nganggur saya sholat aja berapa satu rokaat sholat apa cuma witir yang ada satu rokaat cuma witir selebihnya cuma dua minimal itu dua coba harus ada berdiri harus ada sujud harus ada duduk diantara dua sujud belum lagi tahiyat tapi baca Quran cukup sambil sandaran kayak gini nih selama kita dalam keadaan suci ya selama kita dalam keadaan tidak haid selama kita dalam keadaan habis berwudu lagi duduk-duduk kayak gini ngambil Quran kayak gini aja nih bacanya ini istilah sambil rebahan aja baca Quran sehuruhnya berapa 10 kebaikan itu di luar Ramadan sedangkan kita tahu bahwa di dalam Ramadan itu segala sesuatunya dilipat gandakan ya Allah keren banget jadi kalau ada orang masuk ke Ramadan gak punya targetan sama sekali termasuk tilawahnya rugi asli rugi bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya menyebutkan bahwa zikir terbaik diantara zikir-zikir yang lain itu adalah membaca Al-Quran terbaik selain istighfar mau istighfar mau kalimat zikir yang lain itu yang terbaik itu adalah Al-Quran kita nih baca la ilaha illallah betul dapat pahala betul tapi baca Quran itu bukan hanya sebatas pahala kita sedang berinteraksi dengan Allah kita sedang membaca satu hurufnya itu kalau boleh agro itu Argo ya Argo agro-agro wisata Argo tau ya itu ngalir terus kalau kita main PUBG kayak ngebunuh terus ada poin-poinnya gitu ngeri jadi kalau ada orang masuk ke Ramadan gak punya targetan enggak saya sehari lima juz Masya Allah disini kan wajah-wajah Al-Quran ya semuanya sehari lima juz abis itu pensiun sehari itu aja lima juz hari kedua ketiga kok gak baca Quran masih ada kemarin masih ada lima kan ternyata sehari lima sehari sejuz kan jadi kalau lima betul untuk lima hari ternyata ya Allah direkap sehari itu paling gak khairul amal aduwa muha wa inqola sebaik-baik amal itu paling tidak nih walaupun sedikit tapi dia continue gak apa-apa sedikit sedikit sehari misalnya satu halaman tapi rutin sampai akhir Ramadan dibanding misalnya masuk hari pertama tarawihnya yang 23 ngeri kan tambah lagi dengan tahajud malamnya tambah lagi dengan tilawah Al-Qurannya dua juz bahkan tiga juz hari pertama hari kedua hari ketiga hari kelima pensiun ya pensiun dari mesjid pensiun dari Quran pensiun dari tahajud pensiun jangan sampai seperti itu membaca Al-Quran selama hak-haknya dipenuhi selama hak-haknya dipenuhi jangan juga mentang-mentang bulan Ramadan bulannya Quran bacanya kayak orang dikejar-kejar pocong kredit aliflementari blok-blok-blok blok-blok tenggelam dia jangan biasa aja bacanya bacanya biasa jangan sampai cepat kayak gitu gak boleh tidak menunaikan hak-hak huruf dari Al-Quran jadi maksud dia akan mendapati 10 kebaikan kalau dia bacanya tartir paling ngepelan bukan pelan itu penduduk silent bukan cuman bibirnya aja yang gak tau juga apa yang dibaca jangan pakai suara maksudnya perlahan 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 misalnya nih aliflam mim tilka ayatul kitabil hakim hudau warahmatan lil muhsinin tuh misalnya ya itu misalnya jadi baca santai kayak gitu jangan terlalu laju usah gak apa-apa laju gak apa-apa tapi tempel koyok disini tempelin koyok siapa tuh keselio ya kan bibirnya nah taruh disini koyok santai aja baca Quran paham yang kedua jadi amalan unggulan yang pertama apa puasa yang kedua membaca Al-Quran ditargetin ya teman-teman di syadina ini palingnya sehari itu satu lembar palingnya palingnya satu hari satu lembar ustaz saya belum bisa baca Quran Ramadan gimana ustaz belajar pas Ramadan belajar a ba ta abata boleh-boleh ba fatah ba atau ba bi bu ta ba bi buta misalnya ya ya gak apa namanya juga belajar ya namanya juga belajar gak apa-apa ustaz pahalanya sama sama kok bisa sama ustaz ada kaedah fikir mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib apa-apa yang gak sempurna jadi ada kewajiban yang gak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu ini menjadi wajib contoh sholat lima waktu hukumnya apa wajib sedangkan wudhu hukumnya apa wudhu sunnah ya wudhu itu paling gak hukumnya pertama tuh mubah boleh aja teman-teman mau wudhu boleh gak wudhu juga boleh ini di awal ya hukum wudhu tapi kalau kita mau menjalankan sunnah jadi sunnah dia wudhu menjadi sunnah tapi untuk sholat wudhu itu menjadi wajib paham ya yang tadinya asal hukumnya taruh lah kita sunnah nih taruh wudhu itu hukumnya sunnah tapi saat kita mau sholat hukum sunnah tadi menjadi wajib nah pertanyaan selanjutnya bagaimana kita bisa wudhu dengan benar kalau gak pakai niat paham ya berarti mempelajarin niat itu hukumnya apa wajib terus gimana kalau misalnya kita berwudhu wudhunya sembarangan gak karu-karuan karena gak tahu ilmunya berarti untuk sah wudhunya kita harus belajar maka hukum belajar ini hukumnya apa wajib juga sama seperti ini teman-teman teman-teman baca Quran satu hurufnya sepuluh kebaikan masalahnya teman-teman gak bakal pernah bisa baca Quran sampai nenek-nenek panjat pinang sampai kakek-kakek tarik tambang di Agustusan kalau gak mau belajar nih membaca Al-Quran itu gambarin kayak tadi sampai 17-an diisi sama nenek-nenek panjat pinang bahkan diisi oleh kakek-kakek yang tarik tambang gak bakal pernah bisa kecuali kita belajar jadi abata paham ya maka hukum mempelajari abata tadi menjadi wajib gak bakal sempurna bacaan Quran kita ini baca Quran dari itu dari tulisan yang di bawah huruf latin kan kacau itu kacau kalau misalnya teman-teman baca Al-Quran terus baca latinnya itu yang bawahnya itu latin kalau baca terjemahnya masih mending masih dapat kebaikannya tapi kalau baca latinnya bahaya betul ala jina ama nu nu kok dua banyak nu gitu jadi baca nia wa a mi lu so li 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 gak boleh berarti belajar abata menjadi wajib paham jadi gak apa-apa teman-teman Masuk Ramadan belum bisa baca Quran Ganti baca Qurannya dengan Belajar Al-Quran Belajar membaca dari awal gak apa-apa Jangan malu Yang ketiga Menjadi amalan unggulan pada saat Ramadan Adalah berbagi Ber? Berbagi Berarti namanya berbagi Menghadirkan kemanfaatan dari apa Yang kita miliki untuk orang lain Itu kata Berbagi itu menghadirkan Kemanfaatan Yang kita miliki untuk orang Lain bisa zakat Bisa infak Bisa sedekah Bisa hadiah bisa berbagi Takjilan Jangan sampai menjadi orang yang dolim Ini jadi panitia Pembagi takjil di Ramadan Datang ke masjid paling dulu Ngapain? Milihin kue Buat keluarga Bawa kreseknya gak main-main Yang kuning tuh Yang gede tuh Waduh Amparan tata Masuk Donat Masuk Ote-ote yang sudah dipanasin dua kali Masuk pokoknya ya Ini kalau sudah kayak gini Panitia modelnya Hati-hati Dolim namanya Maksudnya pas datang nih ke masjid Dia pilihin betul nih Yang enak-enak dipilihin Masukin Buat bapak mertua Ibu mertua Adek Kakak ipar Bibi Paman Anak pertama Kedua Masya Allah Dia ke masjid Jadi panitia Tujuannya membuat itu Ngambilin itu Bawa pulang Gak boleh yang kayak gitu Itu dolim namanya Kalau mau Karena memang itu dihadiahkan Buat orang-orang yang mau Berbuka puasa di masjid Buat orang masjid Kecuali kalau sudah selesai bukaannya Masih nyisa nih Masih nyisa Terus juga anak-anak Biasanya gak ada nyisa Kalau udah ada anak-anak kan Rebutan aja mas kalian Padahal ini bukan anak-anak Dari kalangan orang-orang yang menengah ke bawah Saya menemukan fenomena ini Bahkan di perumahan yang elit sekalipun Kalau pas lagi ngisi buka bersama Pas udah sholat magi Rebutan juga Pada rumahnya Masa udah antar sama bapaknya Pake mobil besar gitu kan Rumahnya juga mewah Kenapa rebutan? Oh kan pasti gitu Namanya juga anak-anak Karena memang Takjil Yang kita kena sebagai makanan Untuk orang berpuasa itu Penuh dengan keberkahan Itu bedanya Padahal anak susah kayak gitu Minta ke bapaknya Jangan kan satu Sekresek juga bapaknya beliin Bisa gak? Bisa Tapi nikmatnya itu seperti itu Makanya gak boleh Panitia ngambil kayak gitu Harusnya kalau sudah diselesai nih Kecuali memang Anak-anak juga udah gak ada ngambil Gak ada yang rebutan Bawa pulang Daripada mau basit di masjid Atau juga Misalnya ini buat Merbot masjid Ya Allah merbot masjid satu Istinya satu Misalnya anaknya satu Makan sebanyak itu gak bakal habis Pasti dibuang Nah bawa pulang Boleh Tapi kalau dari awal Datang bagi-bagi Udah ambilin Buat keluar gitu Yang gak boleh ya Itu zolim namanya Namanya rezeki Tahu rezeki? Rezeki itu tak ubahnya Seperti umur Dia yang datangin kita Dia yang mendatangi Kita Sebagaimana Allah Menyampaikan Dalam surah Al-Jumu'ah Qul innal maut Alladzi tafiruna Minhu Fainnahu Mulaqikum Katakanlah Wahai Muhammad Tentang apa? Tentang kematian Yang kalian lari Daripadanya itu Fainnahu Mulaqikum Sesungguhnya Kematian itu Yang mendatangi kalian Sama seperti rezeki Kalau belum rezeki kita Kita mau jungkir balik Salto-salto Itu kalau bukan rezeki kita Nyampe gak ke kita? Gak nyampe Ini saya kasih contoh Yang nyata Ini true Bukan true lagi True True story Dulu Beberapa tahun yang lalu Saya pernah mengisi Di satu buah hotel Karena saya yakin Memang di itu Pasti ada kue andalan Saya suka banget Sama kue ini Cari dulu kan Sebelum ini Sebelum maju Ada kursi-kursi Di depan Kursi depan Yang bulat-bulat Biasa untuk Para petinggi Dan juga penceramah Penceramah Sabar 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 Lagi ini ceritanya nih Sini Ini udah cerita Bebuih-buih nih Jadi ceritanya Saya pernah ngisi Di satu Acara Dan saya tahu Di situ Di hotel itu Pasti makannya enak Yang itu Enak lah Saya suka banget Ini udah duduk nih Saya sudah duduk Saya sudah taruh tas Yang kecil Ditandai Di pin Terus jaket Juga sengaja Dibukanya di dalam Ditaruh di kursi Udah ini udah duduk Disini kue-kue Kesukaan saya Minuman juga udah Tersedia Dingin Ini juga ada kurma Dan seterusnya Acara selanjutnya Yaitu Kultum Yang disampaikan Dari serista Naik dong ke panggung Baru jalan tuh Tiga-empat menit Ada orang Pakai ngegeser Tas saya Kan buyar Konsentrasi kan Bapak Bapak Dan Jemaah sekalian Yang dirahmatilah Allah S.W.T Udah melenggak konsen nih Pertama Tas saya digeser Kedua Jaket saya digeser Coba bayangin Kan pecah nih Konsentrasi kan Lagi serusunya Menyampaikan materi Sudah tersusun Jadi buyar Laki-laki tuh kan Gak bisa kedua fokuskan Kalau udah satu Satu aja di fokusnya Makanya laki-laki Gak bisa mendua Satu Kalau ada belak-belak sedikit Pasti gak adil Biasanya gak adil Jadi memang satu aja Gak usah pake dua Satu Baik Lanjutin dulu Itu sampe selesai nih Gak mungkin kan Saya ngisi ceramah Kemudian langsung di Banting setir kan materinya Termasuk orang-orang yang Volim itu adalah Orang yang menggeser Satu tempat Yang sudah ada tandanya Kan gak mungkin kan Ini temanya tentang kasih sayang Kenapa jadi kesitu kan Gitu Mungkin dia Nengok nih mungkin ya Saya enggak Lancar aja biasa Gitu Sampai merapihkan lagi Maternya yang sudah terhambur Tadi dirapihin lagi Selesai turun Saya ngikutin tas saya dong Tas duduk Dan Alhamdulillah Namanya juga rezeki kan ya Dan saya duduk di tempat yang Hanya ada air putih Dan kurma tiga biji Alhamdulillah Itu rezeki saya berarti Namanya rezeki tuh kayak gitu Kita masuk keras apapun Kita ngasih tanda Namanya rezeki Itu sudah ditakar Ditakdir Gak bisa Gak bakal ketukar Gak bakal nyampe Kalau belum takdir Takdir Seperti halnya jodoh lah Kita mau ngepin siapapun Kalau belum jodoh Ya cuman ghosting Kan gitu Alhamdulillah 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 Baik Kita lanjutkan Ada jodoh sini Ada jodoh sini Ada jodoh sini Ada ya Ada Yang ikhwan Mesti ada yang jodoh Ini akhwan Yang magam banget Pasti jodoh ya Insyaallah Tapi jodohnya Jodoh-jodoh Fisabilillah Insyaallah Tahu jodoh gak sih Zombie tau jodoh Zombie dengan Zomlo itu Ada persamaan Dan ada perbedaannya Tau gak Apa persamaannya Tau gak Sama-sama hidup Ini sama-sama apa Hidup Cuman bedanya apa Kalau zombie Hidup tanpa hati Kalau zomlo Hidup dengan membawa hati Yang tersakiti Yang keempat Yang keempat Apa sih ini materinya Yang keempat Amalan unggulan Yang bisa kita lakukan Di bulan Ramadan Yaitu Taubat Tau Taubat Kenapa Ini disyaratkan oleh Nabi Soalnya Apa kata Nabi SAW Dalam sabdanya Dengarkan Nabi SAW Bersabda Roghima'an Furojulin Celaka seorang itu Rugi Bangkrut lah Bahasa kitanya Sayang betul Sayang betul Ini bahasa halusnya Sayang betul Seseorang itu Siapa ya Rasul Man adroka Ramadan Barang siapa yang dia Jumpa dengan Ramadan Falam yukfar Lahu Tapi dosa-dosanya Belum sempat Diampuni Jadi dia hidup Barangan sama Ramadan Barangan Bahkan dia tidur Di kasurnya Ramadan Dia menghirup udaranya Ramadan Bahkan dia ngebesti Selama sebulan Bayangin Gak main-main Halo Belakang Ngebesti Selama Ramadan Tapi Keluar dari Ramadan Dosa-dosanya Gak sempat Diampuni Sama Allah Itu termasuk Orang yang merugi Berarti fokus kita Sebenarnya Pesat Ramadan itu Banyakin istighfar Banyakin taubat Sehebat apapun Rencana teman-teman Untuk melakukan Kebaikan Di bulan puasa Catat baik-baik Petua ulama ini Apa itu Ustaz Petuanya gini Min awalil khair Antat rukasyar Awal dibukakannya Pintu-pintu Kebaikan itu Engkau tinggalkan dosa Tinggalin dulu dosa Baru kemudian Pintu-pintu Kebaikan Akan dibuka Akan kalian bisa Melakukan itu Kalau selama Dosa kita masih banyak Melakukan kebaikan Itu berat Sama seperti halnya Saat kita Berjalan Sambil membawa galon Yang ada isinya Jalan nih Bawa galon Bisa jalan Bisa Bisa lari Enggak Berat Paham ya Terus gimana Biar bisa lari Biar bisa jalan enak Taruh dulu galonnya Ya Buang dulu isinya Tapi kalau disuruh mama Jangan ya Berat-berat Tuang aja di jalan Dibuang Isinya baru pulang Ringan Kalau gak disabet Pakai sapu Udah untung Kalau gak dikultumin Sama mamanya Jadi seperti itu Min awal khair Antatrukasyar Awal dibukakannya Pintu-pintu kebaikan Itu engkau tinggalkan dosa Dosanya dulu Dipokusin Hapus dulu dosa-dosanya Maka masuk Ramadan Akan ringan Nih Teman-teman pernah gak sedekah Terus hatinya bilang kayak gini Maunya sih 100 ribu maunya Tapi Kayaknya masih bisa sih Kalau cuma 30 lah Kenapa Nanti kan ada beli ini Kebutuhan ini Pernah gak Ingin melakukan amal kebaikan Terus digoda kayak tadi Berarti masih banyak dosa Kalau saat melakukan Amal kebaikan Dan terasa berat Itu dosanya itu berat Pernah gak baca Quran Baru dua halaman Hurufnya tahamburan Sampai gitu-gitu Itu baca Quran Palu biasa aja pertama Tapi kalau sudah ada dua lembar Kata hamur kayak puzzle gitu kan Disusun satu-satu Buat ngebaca Pernah gak? Pernah kan? Jangankan dua halaman Satu halaman Nguapnya lima halaman Jadi lebih banyak nguapnya Dibanding dengan baca Quran-nya ada Gak ada Dan itu biasanya dikarenakan Terlalu banyak dosa Termasuk sholat Sholat terasa berat Tarawih cari yang paling cepat Gak apa-apa Saya cari yang dua-tiga Yang penting tujuh menit Ada kan? Ada Dua puluh tiga roka Tujuh menit Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Amin Ada kan? Ada Nanti pas Ramadan viral lagi Yang kayak gitu Sah-sah gak sholatnya? Gak sah Gak sah Rukunnya tuh Ditabrak semuanya ya Kan ada tumak ninah Gak ada tumak ninah Jadi kalau sudah nenek-nenek Kasiannya nenek-nenek Dia baru ruku Imamnya udah suju Dia saksam ya Allah Assalamualaikum Ya Allah Cuk Baru gak selesai berdiri Udah nenek-nenek pujungan lagi ya Sudah tahu Lambat Gerakannya Ikut sholat model kayak gitu Ya kelewat lah Makanya kalau ada nenek-nenek UCC 50-60 Ikut sholat yang model kayak gitu Pake helm Terkeliwain nanti di tikungan ya Tersungkur dia saat sujudnya Allah Jangan Cari yang santai Ya berarti kalau kita lebih memilih Misalnya saya mencari yang 8 Alasannya apa? Biar lebih tenang Pas nyata dicek Udah 8 Bacanya Kuliah Yuhal Kafirun sama Anas Atau Al-Ikhlas Al-Falak Anas Itu aja diputer Sampai 8 nokat Ya pantas lah Betah di 8 Cari tuh yang membuat hati kita tenang Yang 2-3 Tapi kita hati kita tenang Sholat dah disitu 8 rokaat Tapi bacaannya lebih tenang Dan kita bisa menikmati Sholat dah disitu Saya itu termasuk orang-orang yang Kalau mau 2-3 oke Ya saya ngimamin soalnya kan Ngimamin Pas lagi diminta kesini Kultum plus Imam Tarawih Saya jabanin 2-3 rokaat hayu Tapi pernah kejadian Saya bilang Gak apa-apa kah 23 rokaat Tapi saya gak bisa laju Memang saya gak bisa Kalau 2-3 hayu Dijamarin Walaupun sampai jam 11 malem Gak apa-apa Tapi jangan minta cepet Itu aja perminta Gak apa-apa Kamu siap Bayangin coba Sudah 10 rokaat Ceritanya Sudah 10 nih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sudah pas 8 Sudah pada bubar Sedikit kan ya Pada-pada bubar Alasannya sunnah Padahal bilang aja males Dapat pada pulangan Sudah 10 Pas naik nih Pas naik berdiri Ditegur dong dari belakang Ustadz dicepetin Mateng Bayangin Ditegur langsung Bukan pake kode Ustadz dicepetin Saya udah sampaikan di awal Kalau mau sama saya Gak apa-apa 23 Tapi Gak bisa cepet Gak apa-apa Kami siap Gaya Yaudah Akhirnya Satu rokat Satu ayat Satu ayat Biasanya kan Kalau satu Salam itu kan Dua Dua rokat Satu rokat itu setengah halaman Nanti rokat kedua Setengah halaman Itu standar Standar banget Ini tuh gak kuat Pakeknya lebih cepat Ini satu ayat Satu rokat Jadi teman-teman Mau dua tiga Mau delapan Silahkan Yang jelas Yang membuat hati nyaman Yang membuat hati tenang Jangan terlalu cepat Karena membangun cinta itu Tidak bisa tergesa-gesa Gak bisa juga dipaksakan Gak bisa dipaksakan Baik Kita lanjutkan Nah tadi Sebelum terlupa Yang Amalan ketiga tadi kan apa Berbagi ya Berbagi Ibn Abbas Dalam hadis Sendiratkan oleh Imam Al-Bayhaqi Ibn Abbas Menyampaikan gimana Karena Rasulullah Ajuwa dan Nas Adalah Rasulullah S.A.W. adalah Manusia yang paling dermawan Paling apa Dermawan Dan kalau sudah masuk Romadon Kedenmawannya Makin jadi-jadi Paham gak Nabi itu Orangnya paling dermawan Tapi kalau sudah masuk Romadon Kedenmawannya Semakin Menjadi Jadi Nah ini menjadi Motivasi buat kita Semangat kita Saat masuk Romadon itu bukan Semangat untuk Nyari mana yang Tak jalan gratis Mana yang Berbagi puasa gratis Jangan Jadi Menset kita Mana tempat Yang saya bisa berbagi Gitu Jangan hanya Sebatas jadi Mustahik terus Setiap tahun Atau mustahik ya Penerima zakat Jadi penerima zakat Jadi tiap tahun Nah jadilah kita Sebagai orang yang Memberi zakat Gitu Memberi sedekah Bukan datang ke masjid Buat duduk Buka bersama Gitu Itu bagus Karena orang yang Udah nganterin ke masjid Terus Jajanannya habis Seneng gitu kan Yang disediakan tuh Habis seneng juga Tapi yang menjadi masalah Adalah kita terlalu nyaman Disitu Datang ke masjid Gitu kan Apalagi sudah bekerja Seperti ini Sudah bekerja Datang ke masjid Makan Makan aja Makan aja Tapi gak ada Gak ada plan Sama sekali Untuk bisa Memberbagi dengan Orang yang sedang Berbuka puasa Padahal Nabi Menyampaikan Apa Orang yang memberikan Bukaan kepada Orang yang berbuka puasa Itu pahalanya sama Seperti orang yang Berbuka puasa Ih kebayang gak Tapi jangan salah konsep Mbak Kenapa gak puasa Anustas Saya ngasih orang bukaan Jadi gak puasa Pahalanya sama Ya Allah Ini salah nih Salah memahami Hadis itu kayak gitu Ya paham ya Jadi empat amalan Unggulan ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Motivasi buat kita Sadar bahwa Ramadhan itu Cuma sebentar Ramadhan cuma sebulan Ya Jadi ingat Satu apa Amalan unggulan kita Puasa Jangan tinggalin ya Bagi wanita Yang haid Masih bisa husnudun Tapi kalau laki-laki Kayak gini Udah bangkotan Kayak gini Gak puasa Kolewat batas Emang ya Atau kita husnudun aja Mungkin dia sedang haid Jangan Puasa nih Yang kedua apa Baca Quran Kudan yang ketiga Berbagi Dalam bentuk Ya zakat Bisa infak Bisa sedekah Bisa hadiah Bisa berbagi Takjil Kudan yang keempat Tau Taubat Banyakin taubat Supaya nanti Pas keluar Ramadhan Dalam keadaan terampuni Orang terampuni Doanya makbul Ya Allah Closing kan Sehari minimal Dua aja Wihdus Sehari dua closingan Mana ini Bagian marketing ada Sehari dua closingan Keren gak Keren Dan deal lagi Pokoknya Udah lama closing Langsung akad Masya Allah Nah gitu Tapi Doanya yang tidak terhalang Oleh do Dosa Aminta ampunan Di bulan Ramadhan Ustaz Kok tarawainya Gak ada Tarawai Semua orang ini Insya Allah Namanya tarawai Kenapa gak Tarawai Gak dimasukin Puasa Tilawah Berbagi Taubat Ini kenapa Dimasukin tarawai Tarawai itu Teman-teman sekalian Bisa dilakukan Bersama-sama Bisa dilakukan Sendir-sendiri Ini jadi Masuk amalan yang Bukan biasa juga Sebenarnya Karena itu waktu spesial Kalau di luar Ramadhan Waktu utamanya Ditarik Di akhir malam Tapi kalau di Ramadhan Waktu utamanya Ditarik di depan Itu kemuliaan Bulan Ramadhan Kalau mau tambahin Jadi yang kelima Yang terakhir Salat Tarawai Kan lumayan Hari pertama Bisa sambil Menggibaskan Mukana baru Mukana baru Seperti itu Ya Kurang lebih nyaman Dimaafkan Kalau ada yang mau ditanyakan Dipersilahkan Kalau ada yang mau nanya Silahkan Silahkan Masa terkadang kan Anak-anak Atau saya sendiri Kadang buat Gambar itu Wadid-wadid Otomatis Selain kita googling Kita kan juga Buka Al-Quran Dan Taksir Itu Apakah Tetap harus Ujung gitu Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi yang jelas Dalam keadaan tidak suci Yang gak boleh itu Membaca Al-Quran Gak boleh itu ya Tapi kalau dalam Keadaan Belum berbudu Dan misalnya Mau buka kitab tafsir Ya boleh-boleh aja Cuman lebih afdul Memang dalam keadaan Bersu Bersuci Kenapa Nanti pas lagi membaca Ada lafaz Allah Ada ayat yang Ya pasti mau gak mau kan Walaupun buka kitab tafsir Kebaca aja tuh ayat kan Sekelibat juga Pasti kebaca tuh Walaupun gak sempat Dibaca pakai apa Mulut Ya matanya Ngebaca aja tuh Nah jadi biar lebih Afdulnya Memang bersuci Tapi kalau memang Lagi ngetik-ngetik Oh ini buru-buru nih Buka kitab saja Ya gak apa-apa Seperti itu Tapi memang Kalau mau lebih afdul Berbudu dulu Tapi kalau untuk Menyetemu sahaf Disepakati oleh Para ulama Empat mazhab Bahkan menyampaikan Gak boleh Ya dalam keadaan Tidak suci Kecuali harus Berbudu terlebih dahulu Dahulu Seperti itu Wallahu'alam Yang lain Boleh Ya silahkan Takwa Takwa Jadi intinya Mendapatkan gelar Takwa ya Karena kan Tujuan dari puasa Itu Agar kalian Menjadi Pribadi-pribadi Yang bertakwa Gimana Para ulama Menjelaskan Takwa itu Terdiri dari Huruf Tak 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 Waw Dan Nia Tak Tak Waw Tak Waw Gitu ya Tulisannya Bukan Waw Pakai alif Pakai Tak Waw Gitu Ada yang menjabarkan Gini Tak itu Tawadu Tanya apa Tawadu Tawadu Rendah Hati Rendah hati atau rendah diri Rendah hati Kalau rendah diri itu Ditabok orang Tepak Sebelahnya Tepak Injek aja Sekali Injek Nah itu Namanya rendah diri Kalau rendah hati itu Tidak sombong Ya itu satu Cirinya Yang kedua Kona'ah Huruf Kof itu apa Kona'ah Apa Kona'ah Merasa cukup Atas pemberian Allah Tidak tamak Terhadap dunia Dia yakin nih Aku kerja ya Allah Sebisa saya Semampu saya Gak mungkin juga tertukar Gak ngoyo juga Kan ada orang nih Ayu nah Ayu mau sholat dulu Nanti aja Nanti kalau sholat Ketinggalan loh Klien gak mau Dia nungguin kamu sholat Ini sih Bodaan nih Kita mau sholat nih Itulah klien nungguin Apa urusannya Kalau bukan rezeki kita Kita datang Untuk klien Hatinya ditutup sama Allah Bisa gak jadi Sholat aja dulu Nah kalau orang bertakwa itu Pasti nanti Walaupun ada klien Walaupun dia punya jadwal Sepadat apapun Dia punya sifat Saya merasa cukup Atas rezeki yang Allah titipkan Kepada saya Kalau rezekinya Nyampe juga ke saya Semua sholat dulu Jadi gak tamak Sama dunia Ini kalau diturutin nih Pasti ujiannya itu lagi Ini ya Biar faham Orang itu Kalau diuji sama Allah Dengan satu ujian Dan gak lulus Ujiannya itu itu aja Seriusan Orang Gak lulus dengan satu ujian Yang ini Itu ujian Paling itu itu aja ujiannya Ujiannya cuma itu Misalnya nih Dikasih ujian Dapat klien Saat dia tinggalin sholat Misalnya pas mau sholat Ada klien nih Akhirnya Ditaruh dulu sholatnya Diakhirin Kadang sholat aslinya Sampai jam setengah enam Gara-gara ngelayanin Klien Customer Itu nanti Entah itu sebulan lagi Atau dua bulannya Diuji dengan cara yang sama Selama dia belum lulus Itu aja terus masalahnya Gitu Sampai kapan? Sampai dia lulus Sampai dia bisa mengatakan Mohon maaf mbak ya Saya sholat dulu Sudah waktu asal Kalau udah lolos nih Allah uji dengan ujian yang lain Karena dia udah naik kelas Jadi Allah akan menghadirkan Para customer Para klien Atau calon Apa? Calon pembeli itu Di waktu-waktu Yang tidak mengganggu Waktu sholat Selama kita masih gagal Dengan ujian ini Pasti itu aja ujiannya Dikasih sakit Gak sabar Sakit nih Gak sabar dia Mencelak Allah Bahkan itu Sakit terus nih Kayak gini Kan jadi gak bisa Ketumbu Blah-blah-blah Paling juga minggu depan Sakit dengan sakit yang sama Biasanya gitu Tapi kalau sudah lolos nih Dengan sakitnya Dia bisa sabar Dia bisa ridho Dia tetap menjalankan kebaikan Selesai Dia naik tingkat Sakitnya nanti udah lewat Ganti dengan ujian yang lain Paham ya? Sama seperti tadi Kalau orang terlalu tamak Terhadap dunia Sholat dia tinggalin Akhirnya ujiannya itu-itu terus Gak pernah naik tingkat Makanya orang yang takwa itu Yang kedua adalah Kona Kona merasa cukup Nanti kalau dia pergi Gak apa-apa Allah yang ngasih risiko saya Allah yang mencukupi risiko saya Itu namanya orang meretak Takwa Wawunya apa? Waro Waro itu apa? Hati-hati Terhadap makanan Minuman Yang masuk ke dalam tubuh Dia selektif betul nih Ini halal gak? Ini haram gak? Nah kalau sudah sampai pada Tingkatan waro Model kayak gini Itu ada ciri-ciri takwa dia Kenapa? Di Ramadan kita dilatih Jangankan yang haram Yang halal aja kita tolak Bener gak? Siang-siang Ramadan Ditawarin es doger misalnya Atau jam 2 Ditawarin es teler BJ-BJ Wah sponsor lagi ya Mau gak teman-teman Pas lagi puasa Jam 2 siang Suruh minum Es teler Mau gak? Gak mau kan? Padahal es teler itu halal atau haram? Halal Kita bisa nolak gak? Bisa Yang halal aja kita tolakin Apalagi yang haram Nah kebawa keluar Ramadan Jadi orang yang waro Hati-hati terhadap Makanan minuman Yang masuk ke dalam tubuh Itu waro Yang terakhir adalah Yakin Yakin segala ketentuan Ketetapan Batasan rizki Usia Musibah Dan sebagainya Itu datangnya dari Allah Nah kalau ini Sudah ada empat pacar pada diri kita Kita ngerasa Ya Allah Hamba merasa orang cukup Hamba bisa berhati-hati Dari makanan dan minuman yang haram Hamba bisa menjadi orang yang tawadu Hamba bisa menjadi orang yang Kona'ah Itu cerita kuah Di antara ciri-ciri tak Wah Wallahu alam isoab Satu lagi Belum jam lima nih Ayo potong gaji nanti Kalau pulangnya masih gini ya Ya silahkan Ya silahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Dipanjangin Nabi itu punya model Rambut itu tiga Modelnya berapa? Tiga Satu Yang tidak menutupi telinga Dua Sampai menutup telinga Yang ketiga Sampai dengan Bahu Kalau yang digundul itu Nabi hanya melakukannya Sekali Karena emang Nabi seumur hidupnya Untuk melakukan Apa? Haji Berapa kali? Sekali aja Nabi tinggalnya di Apa? Di Di Mekah Kemudian pindah ke Hijrah ke Madinah Terus ketika Fatuh Makkah juga balik ke Mekah Setelah itu balik ke Madinah Bahkan Nabi juga meninggalnya Dimana? Di Madinah Nanti mudah-mudahan teman-teman Bisa berkesempatan Bisa umroh yang belum umroh ya Nanti bisa berziarah Oh ternyata makam Nabi di Madinah Ya ini Itu di Masjid Nawawi itu Nah seperti itu Nah jadi Nabi itu potongan rambutnya tiga Potongan rambutnya tiga Yang tidak menutupi telinga Menutupi telinga Kemudian sampai ke Nah Masalah di kuncir Itu gak masalah Ada namanya Al-adat Al-muhakamat Adat yang sudah menjadi Hukum kebiasaan Itu ditoleri Tolerir aja Misalnya dikepang Di kuncir Dikepang Misalnya Lah kalau memang di kampung itu Memang udah biasa kepang Ya dikepang Gak masalah Atau hanya sebatas di kuncir Taruh tengah gitu kan Wah Kayak Yakuza Yakuzaan gitu kan Keren aja Gak apa-apa juga Gitu ya Gak masalah Yang gak boleh itu koza Gak koza Dikasih garis nih Rel kereta disini Dua nih Bisa ini Paret Nah itu lebih tepatnya Ini kalau rel kereta Masih terlalu bagus ya Kasih paret Nah itu yang gak boleh Ya Mau dipanjangin boleh ya Boleh Selama bisa ngatur ya Bisa ngatur Seperti itu Wallahu'ala Mungkin ini yang bisa disampaikan Kurang lebih nyaman dimaafkan Kita doa dulu Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan Ini baik yang meler-meler Ini kayaknya ya Memang cuaca Jangan nyalahin cuaca juga Imun kitanya Lagi kurang bersahabat Ya Baik Yang sakit Mudah-mudahan Allah sembuhkan Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya Yang ada kesalahan Allah maafkan kesalahan-kesalahannya Allah titipi kita Anak-anak yang soleh dan solehah Pasangan hidup yang soleh Dan juga solehah Allah maas-salli wa salim Ala nabiyyina muhammadin Fil awalina wal akhirin Mubarik wa salim Wa radiyallahu ta'ala Angkuli sahabati rasulillahi ajma'in Hamdas syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'mah Wa yukaafi umazidah Ya rabbana lakal hamdu Kama yan bagi Lijalali wajhikal karimi Wa azhimi sultanik Rabbana kfillana Dhunubana Wa liwalidina Warhamnuhuma Kama rabbayana Silwara Rabbana dhulamna Anfusana Wa illam tagfillana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Rabbana Hablana Min azwajina Wa zurriyatina Kurra ta'inu Waj'alna Lil muttaqina Imama Rabbana Atina Fi dunya Hasanataw Fi al-akhirati Hasanataw Wa kina Azab al-nar Bifadlika Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasalamun Ala al-mursalina Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Maaf Lirbatin ya Teman-teman sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Barokato